Intro Teddy ketahuan bohong lagi Mantan asisten Lina ungkap fakta berbeda tentang meninggalnya Lina Menanggapi pernyataan Teddy soal 7 macam obat Lina semasa hidup Butet, sang mantan asisten membantah keras 15 tahun bekerja pada Lina Butet mengaku mengenal baik sosok mantan istri Sule tersebut Termasuk semua pernyataan Teddy soal penyakit Lina Akhirnya dibantah keras oleh sang mantan asisten Sama seperti pernyataan Sule dan Risky Febian Butet mengaku jika semasa hidup Lina tidak pernah mengidap sebuah penyakit yang serius Sayangnya pernyataan ketiganya justru berbanding terbalik dengan pengakuan Teddy Teddy justru mengatakan jika mantan istri Sule tersebut menderita beberapa penyakit semasa hidupnya Bahkan ayah sambung Risky Febian ini berani menunjukkan bukti sedikitnya 7 obat yang dikonsumsi oleh Lina 7 obat Lina tersebut dibawa Teddy saat dirinya diperiksa di Satres Krim Polestabes Bandung pada Jumat kemarin Hal tersebut karena Teddy sempat mengaku bahwa Lina ini sempat menderita penyakit asam lambung sebelum meninggal dunia Pertanyaannya seputar perihal dari obat yang dikonsumsi Belum kesehariannya gimana? Terus dari pola makannya gimana? Ujar Teddy Teddy menjelaskan dirinya ini harus menyiapkan berbagai jenis obat ketika penyakit Lina kambuh Obat-obatan untuk Lina ini disebut Teddy hampir mencapai 7 jenis Mulai dari obat-obatan yang bentuknya sirup hingga tablet harus Lina konsumsi demi pengobatan penyakit asam lambungnya Obat lambung gitu jadi buat asam lambung tutur Teddy Ada banyak itemnya Ada yang diemut Ada sirup Ada yang bentuknya kapsul Ungkap Teddy Keseluruhan dari obat-obatan tersebut pun sudah diserahkan dan ditunjukkan buktinya oleh Teddy kepada pihak kepolisian Jadi lebih dari 7 item kayaknya dan itu sudah saya serahkan ke kepolisian semuanya Tambah Teddy Mendengar pemaparan Teddy membuat mantan asisten Lina Butet merasa adanya kejanggalan Butet, sang mantan asisten diketahui sudah 15 tahun lebih menemani Lina kemanapun Bahkan soal riwayat penyakit Lina pun diketahui oleh Butet Diakui Butet Lina tidak memiliki riwayat penyakit apapun Kalau yang Butet tahu sih Bunda Lina ini gak punya riwayat penyakit apapun Tegas Butet Ketika Lina meninggal dunia Butet mengaku tak tahu kronologi kejadiannya yang sebenarnya Butet gak tahu pasti pas meninggalnya gimana ujarnya Maka dari itu Butet hanya bisa berdoa terkait hasil otopsi Lina Yang segera keluar pada minggu depan Kalau Butet cuma bisa berdoa saja Lihat dari hasil otopsi nanti ucap Butet lagi Ketika Teddy menyebutkan bahwa Lina pernah sesak nafas hingga pingsan Akibat penyakit tersebut Butet langsung tegas membantah Itu pernyataan-pernyataan Teddy yang sebut katanya teh Lina pernah pingsan sesak nafas itu gimana Ditanya seperti itu oleh wartawan Itu gak ada dulu gak ada waktu sama Butet Gak pernah sesak nafas ujar Butet Diakui Butet Lina hanya pernah menderita batuk pilek saja Cuman kalau batuk pilek itu pernah tapi gak sering Aku Butet Butet juga menegaskan bahwa Lina ini tak memiliki riwayat penyakit apapun Intinya gak ada riwayat penyakit apapun tegas Butet Bahkan Butet menegaskan Meski sakit ringan Lina sangat anti minum obat Maka dari itu ia heran terkait Teddy Yang menunjukkan bukti tujuh jenis obat-obatan Lina saat diperiksa oleh pihak kepolisian Intinya Ibu Lina anti minum obat juga Bunda Lina tegas Butet Lalu bagaimana menurut kalian guys? Benarkah? Si Teddy berbohong lagi terkait hal ini? Benarkah Lina sekarang sudah doyan mengkonsumsi obat-obatan? Padahal sebelumnya dia anti minum obat Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Kita sila kejanganan-kejanganan berikutnya Terkait meninggalnya Lina Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton